Jadi rekan-rekan sekalian yang akan melakukan sedot Rekan saya satu ini Silahkan bang memperkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Madu Sri Guna Poso Hari ini saya berada di Keternakan Lepas Setelah kami Hari ini kita mencoba untuk Memanen madu jenis Trikuna Biroi Halo hai ketemu lagi dengan saya Nobet Lengkung Kiranya rekan-rekan senantiasa Dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Diberkati setiap langkah dan aktivitasnya Amin Kali ini saya bersama rekan saya Ini yang di belakang akan melakukan Panen sedot untuk lebah trigona jenis Biroi Seperti apa keseruannya Mari simak bersama Sebelum dilanjut Saya senantiasa mengucapkan terima kasih banyak Buat rekan-rekan yang setia dengan channel saya ini Dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel saya ini Kiranya mau menekan tombol like dan subscribe-nya Untuk membantu perkembangan channel saya ini Oke dilanjut Jadi disini yang akan Disedot Nantinya ini Dan Koloni yang ini Memang koloninya lagi mengamuk Wah gigitannya menyakitkan bosku Ini brutselnya sudah naik ke atas topping Ini sudah sempat saya double dua Ini ratunya tidak juga kelihatan ini Masih mengamuk bosku Iya Oke kita coba running kembali Masih garas Sweet-sweet memang ganasnya Jadi rekan-rekan sekalian yang akan melakukan sedot Rekan saya Satu ini Silahkan Bang Memperkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Madu Trigunaposo Hari ini saya berada di Keternakan Lebah Esragabi Milik Bang Nobri Jadi hari ini kita mencoba untuk Memanen madu Jenis Trigunapiroi Seperti apa keseruannya Mari simak bersama Lebahnya lagi mengamuk ini Oke lanjut Ini yang dipasang Belahmu Belahmu Sumpah kotak jiladu Kalau di Pindah kemana Selamat menikmati Ini dia Keberadaan dari Lebah Trigunapiroi Yang akan kita sedot Galaknya luar biasa Oke Mesin sedotnya di running Ini sisa yang kita sedot kemarin Itu dari lokasi pertama Belum Dipindahkan Jadi kita langsung Mencoba running mesinnya Oke Ini dia proses penyodotan Madu Dari Lebah Trigunapiroi Geroi Geroi Terima kasih Jadi sebagai informasi buat rekan-rekan Dengan kita melakukan sistem sedot Ini merupakan salah satu sistem panen yang higienis Karena kita menghindari dari segi kematian dari para lebah Yang kedua, madu yang dihasilkan dari sistem sedot bersih dari polen atau bibret Masih ganas bosku Jadi tekstur madu untuk kali ini Madunya agak kental Dominan untuk bunga di peternakan Es Ragabi Lokasi pertama dominan bunga mangga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi dominan untuk madu kali ini Berwarna merah kecoklatan Terima kasih telah menonton Eh mantap madunya bosku Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton